Intro Oke baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat Kita akan membahas tiga sifat Yang pertama, sifat komutatif Yang kedua, sifat asosiatif Dan yang ketiga, sifat distributif Faktanya, ketiga sifat ini tidak hanya berlaku pada bilangan bulat Tapi, berlaku juga pada pecahan Hanya saja, mengingat durasi Jadi, kakak memberikan contoh sesuai dengan judul Yaitu, pada bilangan bulat Oke, kita langsung ke sifat yang pertama Yaitu, sifat komutatif Disebut juga dengan pertukaran Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian Nah, bagaimana sifat komutatif ini pada penjumlahan? Nah, pada penjumlahan A ditambah B Itu sama dengan B ditambah A Maksud pertukaran di sini yaitu pertukaran tempat Tempat A digantikan oleh B Begitu pula tempat P digantikan oleh A Jadi, dibalik ya A ditambah B sama dengan B ditambah A Terjadi pertukaran tempat Oke, untuk membuktikan sifat komutatif berlaku pada penjumlahan Kita misalkan A kita misalkan dengan 2 Kemudian B kita misalkan dengan 3 Jadi, ini B 3 Ditambah A 2 Oke, sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5 Di sini, 3 ditambah 2, 5 Ternyata sama Ini 5, ini juga 5 Jadi, sama Karena sama Maka, terbukti Sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan Oke, selanjutnya Pada perkalian A dikali B Itu sama dengan B dikali A Oke, sebagai bukti Kita misalkan A ini 4 B 5 B 5 A 4 Coba kita kalikan 4 dikali 5, 20 Yang ini 5 dikali 4, 20 Sama ya Karena sama Itu berarti Sifat komutatif ini berlaku pada perkalian Oke Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua Sifat yang kedua Yaitu sifat asosiatif Disebut juga dengan pengelompokan Sifat ini Hanya berlaku pada Penjumlahan Dan perkalian Kita langsung ke contoh A ditambah A ditambah B Tutup kurung Ditambah C Itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C Tutup kurung Untuk membuktikannya Kita misalkan A kita misalkan dengan 2 B kita misalkan dengan 3 Kemudian C kita misalkan dengan 6 A 2 Ditambah dalam kurung B 3 Ditambah C 6 Oke, sekarang kita selesaikan Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu 2 ditambah 3 5 Ditambah 6 Yang di sini 2 Ditambah 3 Ditambah 6 9 Oke 5 ditambah 6 11 Yang ini 2 ditambah 9 11 Sama Ini 11 Ini juga 11 Oke Karena sama Maka Terbukti Sifat asosiatif ini Berlaku pada penjumlahan Oke Selanjutnya Pada perkalian A Dikali B Dikali C Sama Dengan A Dikali Dalam kurung B Dikali C Oke Untuk membuktikannya Kita misalkan A ini 4 B kita misalkan dengan 5 Kemudian C kita misalkan dengan 3 Oke Ini A 4 Dikali Dalam kurung B 5 Dikali C 3 Oke Kita selesaikan Yang ini 4 Kali 5 20 Dikali 3 20 Kali 3 60 Oke Selanjutnya Yang di sebelah kanan 4 Dikali Dalam kurung 5 Kali 3 15 4 Kali 15 60 Ternyata sama Disini 60 Disini Kita berikan Tanda sama Karena sudah sama Kiri dan kanan Maka Terbukti Sifat asosiatif ini Berlaku pada Perkalian Oke Kita lanjut ke Sifat yang ketiga Sifat yang ketiga Yaitu Sifat distributif Disebut juga Dengan Penyebaran Sifat distributif ini Berlaku pada Yang pertama Perkalian terhadap Penjumlahan Yang kedua Perkalian terhadap Pengurangan Oke Kita langsung ke contoh Yang pertama Perkalian terhadap Penjumlahan A Dikali Dalam kurung B Ditambah C Tutup kurung Itu sama dengan A Dikali B Ditambah A Dikali C Oke Untuk membuktikannya Kita misalkan A Kita misalkan Dengan 2 Kemudian B Kita misalkan Dengan 3 Dan C Kita misalkan Dengan 4 Oke Disini 2 Dikali B 3 Ditambah A 2 Dikali C 4 Oke Kita selesaikan Yang disebelah kiri Dulu 2 Dikali Yang dalam kurung 3 Ditambah 4 7 2 Kali 7 14 Selanjutnya Yang disebelah kanan 2 Kali 36 Ditambah 2 Kali 48 6 Ditambah 8 14 Sama Ini 14 Ini 14 Jadi Terbukti Sifat Distributif Ini Berlaku Pada Perkalian Terhadap Penjumlahan Oke Yang kedua Pada Perkalian Terhadap Pengurangan A Dikali Dalam kurung B Dikurang C Itu sama Dengan A Dikali B Dikurang A Dikali C Oke Untuk Membuktikannya A Kita misalkan Dengan 2 Kemudian B Kita misalkan Dengan 7 Dan C Kita misalkan Dengan 4 Oke A 2 B 7 A 2 C 4 Oke Kita Selesaikan Yang Di sebelah kiri Dulu Selesaikan Yang dalam kurung Terlebih dahulu 7 Kurang 4 3 Selanjutnya 2 Kali 3 6 Selanjutnya Yang di sebelah kanan 2 Kali 7 14 Dikurang 2 Kali 4 8 14 Dikurang 8 6 Ternyata Sama Ini 6 Ini 6 Jadi Terbukti Jika Sifat Distributif Ini Berlaku Pada Perkalian Terhadap Pengurangan Oke Demikian Sifat-sifat Operasi Hitung Pada Bilangan Bulat Ini Mudah Tapi Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Cantumkan Di kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh